Intro Halo saya Ellen May, disini saya akan membagikan beberapa tips untuk trading dan investasi saham. Banyak diantara rekan-rekan pemula bingung bagaimana harus memulai trading dan investasi saham. Sebenarnya mudah saja untuk memulai sebuah investasi saham. Yang pertama adalah Anda harus tentukan tujuan Anda, Anda harus tahu apa yang Anda mau sejak awal. Nah yang paling penting adalah Anda harus tahu time frame atau rentang waktu Anda membeli dan menjual sebuah saham. Setiap orang akan mempunyai profil yang berbeda-beda. Demikian juga contohnya ketika Anda ingin traveling, Anda ingin pergi ke sebuah kota, Anda harus punya tujuan. Tujuan, Anda harus tahu kemana Anda harus pergi. Seseorang yang mempunyai kebutuhan untuk investasi jangka panjang, pasti akan mempunyai strategi atau sistem trading dan investasi berbeda dengan orang yang mempunyai tujuan jangka pendek. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan jangka panjang? Tujuan jangka panjang salah satunya adalah dana pendidikan dan kemudian juga dana pensiun. Nah untuk tujuan jangka pendek, biasanya orang ingin mengumpulkan penghasilan tambahan atau bahkan ada yang ingin melakukan trading for a living. Nah disini saya ingin membagikan beberapa tips bagaimana caranya untuk melakukan trading for a living. Banyak sekali teman-teman yang ingin melakukan trading for a living. Tujuannya apa? Karena mereka malas untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dan aktivitas kantor yang mungkin jenuh atau mungkin melakukan hal-hal yang lain karena mereka mungkin melihat trading sepertinya sangat simpel dan sederhana. Apakah mungkin seseorang dapat menghasilkan uang dari trading untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Mari kita simak beberapa faktor yang menentukan keberhasilan seseorang untuk trading for a living. Apakah Anda pernah mendengar beberapa trader atau beberapa rekan Anda yang melakukan aktivitas beli dan jual saham dan mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui trading? Nah mereka itulah yang disebut sebagai trader atau menjalankan aktivitas trading for a living. Beberapa tips yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama Anda harus menghitung berapa kebutuhan hidup yang harus Anda penuhi melalui trading for a living. Jika Anda adalah seorang single atau Anda belum mempunyai pasangan dan belum mempunyai anak, maka Anda mempunyai sedikit tanggungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda halnya jika Anda mempunyai istri atau mempunyai beberapa anak, maka kebutuhan hidup yang harus Anda tanggung menjadi lebih besar. Setelah itu dana cadangan yang harus Anda siapkan untuk kebutuhan menjadi semakin besar juga, belum juga dana pendidikan dan dana yang lain-lainnya. Nah, saya jika Anda membutuhkan sekitar 10 juta di dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga Anda, maka faktor yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah kemampuan Anda di dalam menjalankan aktivitas trading. Lakukan evaluasi ke belakang. Di dalam setahun ini, kira-kira dalam setiap bulan, berapa rata-rata profit yang Anda peroleh? Untuk seorang pemula, rata-rata profit sebesar 2% setiap bulan sudah cukup bagus sekali. Jadi jika Anda mempunyai kemampuan trading sebesar rata-rata 2% setiap bulan, dengan kewajiban sebesar 10 juta rupiah setiap bulan, kira-kira faktor ketiga yang harus Anda penuhi, kira-kira berapa modal yang harus Anda pakai untuk memenuhi kebutuhan Anda sebesar 10 juta itu? Kalau saya tidak salah hitung, jumlahnya adalah sekitar 500 juta rupiah. Apakah Anda mempunyai modal sebesar itu? 500 juta rupiah dengan kemampuan trading 2% setiap bulan rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya, belum termasuk dana cadangan dan dana lain-lain. Sebaiknya Anda pertimbangkan dulu ketiga faktor tersebut. Jika Anda belum memiliki salah satu dari ketiga faktor tersebut, jika Anda belum mempertimbangkannya, sebaiknya Anda menahan diri untuk melakukan resign dari pekerjaan Anda. Artikel tentang trading for a living ini juga saya tuangkan secara lengkap dan lebih mendalam di dalam website saya www.allenstraetmi.com Anda juga bisa mengikuti tips-tips tentang saham dan investasi dari saya di dalam twitter at pakarsaham dan mengikuti seminar pelatihan saham lebih mendalam tentang analisis teknikal, money management, dan sebagainya bersama Ellen May Institute dengan cara mengirimkan email kosong ke seminar.allen at gmail.com Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan salam profit. Terima kasih sudah menonton!